Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar seleksi P3K 2024 berkaitan dengan pengumuman final yang disampaikan oleh masing-masing instansi berkaitan dengan data honor yang nantinya akan mengikuti seleksi kompetensi P3K 2024. Oleh karena itu, silakan di simak video sampah saya untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik, teman-teman langsung saja kalau kita perhatikan dari jadwal kegiatan untuk tahap prioritas 1 ini sekarang sudah masuki dalam tahapan pengumuman pasca masa sangga yang nantinya berakhir tanggal 11 November 2024. Kemudian dari pengumuman setiap instansi nantinya merupakan data final yang akan digunakan untuk seleksi kompetensi. Nah, dari data BKN yang sudah dirilis beberapa waktu yang lalu yaitu pada tanggal 5 November 2024 jumlah yang sudah memenuhi syarat adalah sekitar yaitu Rp1.262.046 dari gabungan semua jenis seleksi BPN3K guru, teknis, dan juga nakes. Dan tentunya untuk pelamar yang memenuhi syarat ini yang akan nantinya bisa diakomodir untuk menjadi ASN P3K baik itu penuh waktu maupun paru waktu sesuai dengan keputusan MENPAN RB 347, 348, dan 349 yang menjelaskan apabila yang tidak masuk ataupun tidak masuk dalam lawangan formasi akan diangkat ataupun dipertimbangkan menjadi P3K paru waktu, teman-teman. Nah, untuk instansi yang kami dapatkan terbarunya yang sudah menggunakan kembali hasil seleksi administrasi pasca sangga yang ditotal juga penjumlah pelamar yang sangga diterima ataupun ditolak, teman-teman. Nah, ini salah satu instansi yang kami dapatkan untuk jumlah anggota total yang sudah disampaikan juga di website-nya. Kemudian untuk sangga diterima di sini di angka 600-an. Kemudian ada juga ternyata peserta yang sudah melakukan sangga di akun yang masing-masing itu ditolak, teman-teman. Yang bisa kita lihat datanya di sini. Begitu pula dengan tenaga kesehatan ada juga yang ditolak dan di P3K guru ada yang diterima. Nah, untuk daftar nama-namanya, teman-teman bisa melihat langsung nanti bagi teman-teman yang ingin melihat data final nantinya honoret yang akan mengikuti seleksi kompetensi P3K 2024 yang tentunya nanti bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga per waktu. Nah, ini adalah daftar nama-namanya yang sudah dirilis resmi oleh instansi yang ada keterangan memenuhi syarat, teman-teman. Bagian keterangannya. Selanjutnya, instansi yang juga mengumumkan. Di sini kita lihat ada di Kabupaten Kaur, yaitu jumlah pesertanya sudah diumumkan juga yang dinyatakan lolos. Dinyatakan lolos seleksi administrasi pasca sangga. Dan juga ada keterangan yang tidak lolos. Tentunya bagi teman-teman yang dinyatakan tetap PMS pasca masa sangga akan menunggu kebijakan selanjutnya. Ya, terkait dengan untuk penataan non-ASN ini. Kemudian di sini juga ada instansi yang sudah mengumumkan juga di Kabupaten Kapuasulu. Itu sudah menyampaikan juga daftar nama-nama honoret yang sudah dinyatakan memenuhi syarat setelah pengumpas pasca sangga. Dan di sini juga ada keterangan yang TMS dibuatnya, teman-teman. Tentunya yang TMS ini tidak bisa mengikuti tahapan seleksi kompetensi nantinya. Ini dia, silakan di cek di instansinya. Nah, selanjutnya yang kami dapatkan juga di Kabupaten Serjang Lebong. Di sini juga disampaikan hasil rekapitulasi untuk yang memenuhi syarat, kemudian yang tidak memenuhi syarat, dan juga total kelamarnya. Disampai 1.259 total kelamar. Sedangkan yang memenuhi syarat hanya 1.278. Dan ada yang dinyatakan tetap TMS, yaitu 21 orang. Silakan dilihat daftar nama-namanya. Ini dilampiran juga dicantumkan untuk dinyatakan berhak ataupun lolos ke seleksi kompetensi nantinya. Selanjutnya di sini, Kemenpan RB juga sudah mengumumkan hasil administrasi pasca masa sangga untuk P3K 2024. Dan di sini dijelaskan terkait dengan teknis pelaksanaan seleksi kompetensi nantinya. Untuk lokasi dan seterusnya, sudah diumumkan juga bahwasannya akan ada ditentukan nanti lokasinya di mana. Dan daftar nama-namanya juga sudah dilampirkan di dalam pengumuman tersebut, teman-teman, dan dikatakan memenuhi syarat. Dan terakhir kami dapatkan, yaitu di Kabupaten Purworejo, juga sudah mengumumkan di tanggal 8 November kemarin. Untuk hasil ataupun daftar honoret yang lolos seleksi administrasi pasca masa sangga yang tentunya ini adalah data final yang akan digunakan nantinya untuk seleksi kompetensi. Nah, mengingat dari yang sudah memenuhi syarat, yang sudah kami jelaskan sebelumnya, berkaitan dengan aturan atau rekuransi yang digunakan, yang memenuhi syarat nantinya akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga paru waktu. Apabila yang memenuhi lawangan formasi akan diangkat P3K penuh waktu, kemudian yang tidak mengisi lawangan formasi akan diangkat menjadi P3K paru waktu. Dan tentunya tahun ini dia menggunakan nilai ambang batas, hanya melupakan kelurusan berdasarkan peringkat terbaik. Jadi kami ingatkan kepada teman-teman, untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, silakan belajar kembali, membahas soal seleksi untuk kompetensi nantinya, seperti kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Pastikan teman-teman masuk ke dalam lawangan formasi, tentunya dengan memiliki ataupun mendapatkan nilai yang terbaik, teman-teman. Baik, itulah beberapa update informasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman, terkait dengan pengumuman final yang disampaikan instansi untuk daftar honorer yang akan mengikuti seleksi kompetensi nantinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Pak Deputi tadi, apakah ada kelompok sasaran tertentu yang mendapatkan afirmasi seleksi P3K tahun ini? Misalkan, diperuntukkan hanya untuk tenaga honorer atau non-ASN yang hanya terdaftar di BKN, Pak? Begini, jadi berdasarkan keputusan MENPAN 347, 348, dan yang lainnya, kelulusannya berdasarkan prioritas. Untuk yang ke MENPAN 347, prioritas pertama adalah XTHK2. Prioritas kedua adalah tenaga non-ASN yang ada di database BKN. Prioritas ketiga adalah tenaga non-ASN yang tidak ada di database BKN, tetapi masih aktif mengajar selama 2 tahun terakhir ini dan masih mengajar, dan melamar di intansi tempat dia, bukan mengajar, bekerja maksud saya, dan melamar di intansi tempat dia bekerja. Gambarnya gini implementasinya, kalau di intansi A ada 10 THK2 untuk 1 jabatan, kemudian formasinya tersedia 25 untuk jabatan itu, maka pasti yang bersangkutan THK2 tadi, 10-10-nya pasti keangkat, sepanjang yang bersangkutan mendaftar dan ikut tes, ikut seleksi. Karena kelulusannya ranking. Tadi 25 formasi ya, 10 sudah dipakai oleh XTHK2, sisa 15. 15, ada tenaga non-ASN yang masuk database BKN, sejumlah 50 dari intansi itu untuk jabatan itu. Maka tenaga non-ASN yang ada database yang lulus, ada 15 orang. Oke, sisanya karena 50, kurang 15, masih 35. Dia tidak lulus. Kemudian masih ada lagi tenaga non-ASN yang tidak ada di database BKN, yang bekerja di situ dan punya pengalaman 2 tahun, sejumlah misalnya 20. Dia juga mendaftar, tapi pasti dia tidak lulus. Berbeda dengan ketiga. Ini ada 10 tenaga XTHK2, ini ada 15 tenaga non-ASN yang masuk database BKN, kemudian ada 5 tenaga non-ASN yang tidak database BKN, tapi memunyai syarat. Kemudian formasi yang tersedia 50, dia juga 50, hampir pasti semuanya ikut tes terima. Karena 10, 15, 5, 30. Formasi yang disediakan misalnya 30. Pasti keangkut semua. Sepanjang yang bersangkutan, mereka mendaftar ikut tes. Saratnya harus ikut tes. Berarti syaratnya itu adalah mendaftar dan ikut tes, Pak. Tidak ada passing grade seperti itu. Ranking. Dikategorikan untuk ranking honorer-honorer, untuk non-ASN-ASN, atau digabung perankingannya ini semua, Pak. Jadi ini seringkali juga membuat bingung para pelamar. Oh, nilai saya bagus kok. Saya kalah dengan nilai yang kebawah saya. Benar, seperti itu, Pak. Itu yang seringkali pertanyaan masuk, atau sanggahan masuk. Tadi sudah saya sampaikan, berdasarkan peraturan, sorry, keputusan men-pahan 347, kemudian 348, 347 umum, 348 itu khusus guru, kemudian berapa? 349, kesehatan. Benar, Pak. Itu ada prioritas prioritas untuk seleksi P3K tahun 2020 ini. Sampai lagi, prioritas pertama secara umum, secara umum saja, adalah XTHK2. Prioritas kedua adalah tenaga non-ASN yang ada di database BKN. Non-ASN database BKN. Yang ketiga, tenaga non-ASN non-database BKN. Tenaga ASN non-database BKN. Prioritasnya, ya, Pak. Jadi, yang pertama adalah direngin dulu THK2. Ini, taruh di atas. Iya, iya, iya. Oke. Misalnya, formasinya lebih dari dari PXTHK2 ini dan sesuai dengan formasinya atau kualifikasi pendidikan dan jabatannya, ini pasti akan keangkat semua. Oke. Yang XTHK2. Oke. Kemudian, baru yang tenaga non-ASN yang database BKN. Direngking. Kalau formasinya masih tersedia, mereka, ya, sesuai dengan rankingnya, peringkatnya. Peringkatnya. Kalau masih ada sisa formasi, ada atau tidak pun tetap dilakukan, direngkinglah yang tenaga non-ASN non-database. Oke. Yang masih tersedia formasi, keangkatlah sesuai dengan peringkat terbaik. Sisanya kita terangkat. Oh, berarti, Pak Deputi, seperti ini ya. Kalau ibaratnya orang awam yang memandang peringkatan itu, misal, THK2 mendapat nilai, misalnya, Pak, misalnya mendapat nilai 50. Betul. Tapi, pegawai non-ASN yang database dapat nilai 100. Itu tetap THK2 yang diutamakan. Karena prioritas tadi, ya, Pak. Oh, seperti itu. Untuk guru, ada tambah satu prioritas lagi. Apa itu, Pak? Yang PTL. PTL itu memenuhi ambang batas kelulusan. Ya. Tahun PL itu tidak lulus. Tidak, oke, oke. Jadi, lolos passing grade. Tapi tidak lulus. Sekarang tidak tersedia formasi. Oh. Habis formasinya, dia kalah peringkat. Ini menjadi prioritas pertama. Lebih pertama lagi dari THK2 tadi. Itu namanya pelamar prioritas. Pelamar prioritas. Tapi ini hanya untuk guru, berarti, ya, Pak. Ya, hanya untuk guru. Hanya untuk guru. Tapi, Nah, pelamar prioritas ini juga di ranking dulu. Oh. Untuk kelompok pelamar prioritas ini ada banyak. Dilihat, THK2 mana dulu. Itu ditamakan. Kemudian, penagaan nolosiannya database. Ya, seperti itu. Ya, berarti, ibaratnya, pelamar prioritas ini juga terbagi ada THK2. Seperti itu lagi, Pak. Nanti baru dibawahannya XTHK2 lagi yang baru, seperti itu. Iya. Yang tidak ikut seleksi 2021. Benar sekali, seperti itu. Atau tidak lulus di, tidak memenuhi nilai nilai abang batas kelulusan di seleksi tahun 2021. Nah, tadi, Pak Deputi sudah menjelaskan juga terkait kategori honorer dan non-ASN, ya, Pak. Ya. Nah, apakah memang dua hal ini merupakan dua kriteria yang berbeda, Pak? Jadi, honorer itu honorer, non-ASN itu non-ASN. Betul. Nah, dan apakah bisa dibilang semua pekerja yang bekerja di intansi pemerintah itu dapat di, di luar PNS, dapat dikelompokkan dalam dua kategori ini, Pak. Apa tersendiri lagi, dia? Jadi, nomenkatur atau istilah itu, itu kita mengacu pada aturan atau kebijakan yang dituangkan oleh Kementerian PNRB, tadi sudah saya sampaikan. Jadi, kalau X-THK2 atau tenaga honorer K2, itu dulu kita ingat tahun 2004, ya, terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi JPNS. Yaitu, diawali dengan THK1 yang langsung diangkat, hanya seleksi administrasi, kemudian ternyata dianggap sudah selesai, ternyata masih ada yang tertinggal, dan seterusnya, maka ada ada gelombang kedua, yaitu THK2. THK2 kemudian dilakukan seleksi, pakai seleksi, dan ternyata masih didata dulu oleh BKN, diverifikasi validasi oleh BKN BPKP, kemudian dilakukan penseleksi, sudah diangkat, tetapi tidak bisa seluruhnya terangkat karena keterbasan informasi. Nah, sisa yang belum terangkat tadi, itulah yang dinamakan tenaga honorer kategori 2. X tenaga honorer kategori 2 yang database-nya ada di BKN. Mungkin sekarang masih ada sekitar 300-400 ribu. Kurang pasti, kurang tahu pasti, karena itu bergerak seiring dengan ada beberapa yang mengikuti tes calon ASN dan diterima, jadi mengurangi data itu. Oh, berarti berkurang ya Pak? Berkurang, berkurang, jelas berkurang. Kemudian, ada kebijakan di PP49 tahun 2018 tentang manisium PTKK, bahwa intansi dilarang mengangkat lagi tenaga honorer atau istilah lain yang sejenis. Istilahnya apapun, tapi yang sejenis tidak boleh melakukan pengangkatan. Kemudian, batas akhirnya adalah tanggal sekian-sekian gitu. Dan ada surat menpan terkait dengan pendataan tenaga digunakan istilah tenaga non-SN. Dilakukan pendataan dan ada 1,7 1,7 sekarang mungkin tersisa 1,3 di database BKN. Oke, dan itu melalui verifikasi dari BKN dan BPKB. Tetapi, di luar itu masih banyak bukan BNS, bukan P3K, bukan tenaga yang masuk database BKN, bukan ex-tenaga honorer yang betul-betul bertugas. Misal, sopir, clinic service, dan sebagainya, yang memang tidak masuk kategori dalam pendataan tenaga non-SN. Ini, ini masuklah ke kelompok tenaga non-SN yang di luar database BKN. Maupun yang orang-orang yang bekerja di intansi pemerintah untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, jabatan tertentu di luar perangkat service dan sebagainya, tapi tidak masuk ke database BKN dan betul-betul masih aktif bekerja sampai hari ini. itu tenaga non-SN yang non-database. Non-database, ya. Nah,